What's up baseball fans, welcome back to Time Out Yang paling kejutan adalah Argentina bisa lolos ke FIBA World Cup Final setelah mengalahkan Perancis di semifinal dengan skor 80-66 So, ini adalah tim yang menginjutkan Argentina di FIBA World Cup karena tidak ada pemain NBA yang aktif sama sekali saat ini di Argentina Tapi mereka bisa lolos ke final untuk pertama kalinya sejak tahun 2002 Yang pasti Luis Colat tampil luar biasa Dia nih, kalau gue bilang kalau mereka bisa juara, dia adalah MVP-nya Walaupun sekarang juga gue bilang masih MVP-nya dia sih sepanjang turnamen ini Karena gue gak nyangka seorang pemain yang 39 tahun, tapi averagenya luar biasa banget Dia main double-double untuk Argentina dengan 28 poin, 13 rebound Dan lu kalau liat di quarter 1, dia tuh fast break larinya kenceng banget, masih kayak enak muda deh Pokoknya dan dia lu mainnya menitnya banyak loh, 34 menit dari 40 menit di pertandingan kemarin So, Luis Colat ini bener-bener adalah leadernya dan juga motornya untuk Argentina Dimana juga katanya sebelum pertandingan, dia menyakinkan semua temen-temennya satu tim bahwa Argentina bisa mengalahkan Perancis di semifinal Dan akhirnya itu pun terbukti di quarter keempat pun dia kalau gak salah dia 2x 3 poin untuk menyelesaikan pertandingan ini Lalu selain itu gue juga suka sih dengan salah satu pemainnya Argentina yang namanya Gabriel Dek ya kalau ngalah Gabriel Dek itu kalau ngalah jersey nomor 13, dia kemarin ini mencetak 13 poin untuk Argentina Ini juga salah satu pemain mungkin up and coming-nya nih di Argentina Kita tahu Argentina ini masih dalam masa regenerasi seperti gue bilang kemarin ini Tapi solid sih masa depannya kalau mereka bisa sampai lolos ke final World Cup kali ini Dan mereka pun kalau gue liat bukan tim yang hoki aja, mereka bener-bener konsisten sih dengan defense-nya mereka Perancis offense-nya di pertandingan kali ini bener-bener struggling banget 39% field goal-nya Itu kalau gak salah 3 poin-nya mereka juga hanya 23% Jadi ini bener defense-nya Argentina itu konsisten dari first round sampai sekarang Nah Perancis, pahal mereka baru aja mengalahkan Amerika kemarin ini secara meyakinkan di quarterfinals Tapi sayangnya performanya mereka tidak sama saat mereka melawan Amerika Serikat Kali ini Rudy Gobert boleh dibilang offense-nya stuck banget Hanya 3 poin walaupun dia memang rebound-nya masih cukup banyak menghala tadi 11 rebound itu Rudy Gobert Tapi jelas Perancis butuh lebih dari 3 poin dari Rudy Gobert Dan juga Nicolas Batum, Nicolas Batum walaupun memang defense-nya boleh dibilang oke hari ini Tapi Perancis pun mengharapkan offense dari dia Tapi dia juga hanya selesai dengan 3 poin Kalau gak salah ini 1 dari 6, 3 poin-nya Top scorer dari Perancis seperti biasa Evan Fournier dengan 16 poin So ini sesuatu gue dibilang yang upset juga karena semua orang masih banyak yang menjagokkan Perancis Sampai setelah mengalahkan Amerika kemarin ini Jadi sangat disayangkan sekali Perancis gagal Tapi Cinderella story untuk Argentina Gue jujur mengharapkan si Argentina bisa juara ya Tapi nanti kalau gue pegang Argentina gue takutnya nge-jinx Nah dan juga menurut gue Argentina nih apa ya Timnya kayaknya masih kalah dibandingkan Spanyol Nah ini Spanyolnya kita omongin Karena Spanyol kemarin berhasil lolos ke final juga Setelah mengalahkan Australia dengan skor 95 88 dengan 2 kali overtime Ini pertandingan seru banget Patrick Mills sebenarnya punya kesempatan untuk membawa Australia menang Tapi sayangnya free thrownya gak masuk di akhir kuater keempat Dan yang paling gila adalah Ricky Rubio Hampir masuk 3 poin ini dari tengah lapangan Nah setelah itu Kalau gue bilang sih di second overtime tuh kayaknya Sergei Yul ya Lebih banyak berperan dengan 17 poin Dan juga Marcus Sol sih Marcus Sol juga mendominasi pertandingan Dan memang Marcus Sol tampil sebagai top scorer dengan 33 poin dan 6 ribon Nah Marcus Sol ini memiliki kesempatan Untuk memenangkan NBA final kemarin ini bersama Toronto Raptors Dan juga menggabungkannya dengan juara FIBA World Cup Nah kalau ini terjadi Dia jadi pemain pertama sejak Lamar Odom Nah Lamar Odom tahun 2010 itu pernah juara bersama Lakers Lalu dia juara juga medali emas di FIBA World Cup bersama USA Saat itu tahun 2010 di Turki Nah Marcus Sol mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan Lamar Odom Ini kesempatannya untuk Spanyol besar sekali Karena gue tau juga Spanyol timnya solid Konsisten juga sepanjang turnamen ini Mereka juga passing-passingnya bagus banget Dan pertandingan tadi Sergei Yul berhasil mencet ke 17 poin Ricky Rubio double-double 19 poin 7 rebound dan juga 12 asis Jadi 3 pemain ini sebenernya sangat solid sih untuk Spanyol Dan mereka kalau gue bilang juga skillsnya dan timnya materinya diatasnya Argentina sih Walaupun gue takut gue salah tapi gue memprediksi untuk final nanti adalah Spanyol yang menjadi juara Nah pertandingan tadi pun juga sangat menarik Ada Kobe Bryant, ada Manu Ginobili, ada juga Chris Bosch yang menonton di pinggir lapangan Tadi katanya juga Marcus Sol sempat ngobrol-ngobrol dengan Kobe Bryant setelah pertandingan Karena kita tau Kobe dan Marcus Sol ini pasti punya hubungan lah ya Karena kita tau dulu kakaknya Mark adalah Pau Gesol yang pernah bermain bersama Kobe di Lakers Jadi katanya Kobe sudah kenal cukup lama dengan Mark Gesol Jadi dia sempat ngobrol-ngobrol So final Spanyol versus Argentina Jujur gak ada yang ngeliat sih kayak Argentina masuk ke final ya Gue yakin kalian gak ada satupun sih yang nebak kayaknya Argentina bisa masuk ke final Kalau ada yang nebak sih itu luar biasa itu dukun basket lah kalau ada yang bisa nebak Tapi guys tinggalkan prediksi kalian menurut kalian siapakah yang akan menjadi juara di FIBA World Cup tahun 2019 kali ini Gue sih pilihannya Spanyol, gue yakin juga banyak yang akan pilih Spanyol So kalian bisa tulisnya di comment section di bawah So itu aja video gue, udah mau subuh bentar lagi nih kayaknya udah jam 1 pagi So guys thank you banget yang udah nonton video gue Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, sampai jumpa di next video, peace Peace